Halo guys, selamat hari baik, selamat datang di channel youtube Fajar Rizky with Yatmoko. Sebelum menonton video, silahkan subscribe, komen, dan like video ini. Selamat belajar, jangan lupa di salah-salah video ada quiz dan tugas. Semangat guys! Ya, bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari baik untuk teman-teman yang mengambil mata kuliah teknik eksplorasi praktikum. Kebetulan video ini dibuat karena teman-teman banyak sekali yang kesulitan ketika membuat layout. Jadi, artinya layout adalah teman-teman membuat finishing berbagai peta yang diminta dalam setiap dokumen laporan eksplorasi. Nah, jadi, ini listnya kurang lebih ya. Lampiran pertama ada salinan SK, salinan izin lingkungan, salinan IPPKH. Nah, ini di-skip dulu aja. Nah, kita langsung ke peta ya. Ada peta tata guna lahan. Jadi, peta tata guna lahan itu adalah peta yang menjelaskan di sekitar wilayah wiyub itu lahannya digunakan untuk apa. Kemudian, yang kedua peta geologi regional, yaitu peta wiyub yang di-overlaykan dengan peta geologi regional yang sudah dibuat oleh pemata geologi sebelumnya. Kemudian, peta topografi itu hanya mencakup peta kontur, kemudian ada jalan, ada sungai, dan ada batas administratif. Kemudian, peta geologi lokal. Nah, ini peta geologi yang nanti dibuat sama teman-teman. Kemudian, ada penampang geologinya. Terus, selanjutnya ada peta status prospek kegiatan eksplorasi. Nah, ini adalah peta setelah teman-teman membuat peta geologi, maka teman-teman menentukan daerah prospek yang bisa ditambang. Kemudian, peta sebaran pengambilan sampel, yaitu peta kontur, kemudian ada sungai, ada jalan, ada admin, dan ditambahkan titik-titik pengambilan sampel. Biasanya, standar peta pengambilan sampel itu disertai dengan nama titiknya, kemudian di setiap nama titiknya ada deskripsi, ada deskripsi titik koordinatnya, elevasi. Kemudian, ada juga keterangan fotonya. Kemudian, ada peta sebaran singkapan atau sumur uji atau parit uji. Nah, ini bisa disatukan juga dengan peta pengambilan sampel. Kemudian, ada peta sebaran titik bor, sama ya, ini bisa disatukan dengan peta pengambilan titik sampel. Dan yang terakhir, peta sumber daya. Sebenarnya, peta tersebut adalah peta final dari laporan eksplorasinya teman-teman. Jadi, yang sumber daya ini nanti dari yang sumber daya paling besar ya, jadi sumber daya terreka, kemudian terunjuk, kemudian terukur. Biasanya, tiga ya. Nah, kita langsung aja ke praktiknya. Nah, disini saya menggunakan, simpelnya menggunakan tiga software. Ada Global Mapper, ada Server, dan ada Corel Draw. Nah, pertama kali kita lihat data mentahnya dulu. Jadi, disini saya buka contoh, uyuknya punya Agung Wicaksono. Jadi, punyanya Agung Wicaksono ini tentang batu bara ya. Nah, di praktiknya teman-teman banyak menemukan tidak match antara wiyuk dengan geologi regional. Karena apa? Karena teman-teman tidak menggunakan sistem koordinat yang sama. Nah, untuk mengetahui sistem koordinatnya, teman-teman disini bisa buka PRJ ya. Oh, sorry. Wiyuk PRJ. Nah, .PRJ-nya teman-teman bisa buka disini ya. Nah, dia menggunakan Geographic WGS 1984. Kemudian, unitnya menggunakan Degree. Nah, kebanyakan teman-teman karena nantinya ketika teman-teman membuat Mind Plan dan sebagainya, biasanya teman-teman harus menggunakan UTM gitu. Tapi, sebenarnya dalam dunia eksplorasi, teman-teman sebaiknya menggunakan Degree dulu gitu. Karena yang paling umum, satuan unit lokasi menggunakan Degree. Oke, langsung aja ya ke praktik. Kemudian, yang georeg juga sama. Projection-nya ini adalah menggunakan Geographic. Geographic Koordinat System. Datum-nya menggunakan WGS 84. 4 dan satuannya menggunakan Degree. Nah, teman-teman harus pastikan kedua file itu mempunyai sistem koordinat yang sama. Kalau udah sama, baru bisa dimasukkan ke dalam software. Jadi, langsung aja di-drag, SHP Wiyuk dan georeg-nya ya. Kalau yang georeg-nya bisa menggunakan Geologi Regional Majenang dengan Wiyuk SHP. Nah, jadi cara menghubungkan antara Wiyuk dengan peta geologi regional, teman-teman harus membuat manual rectify image. Artinya, menerjemahkan peta yang asalnya bentuk JPEG ke dalam raster yang sesuai koordinatnya. Nah, jadi disini adalah peta geologi regionalnya. Dan biasanya di setiap peta geologi regional, di setiap pojokannya mengandung informasi titik proyeksi. Nah, jadi kita langsung zoom dulu ke bagian pojok peta geologi regional. Nah, jadi di pojok ini, teman-teman cukup di-klik, di-klik, kemudian dimasukkan data X-nya. X-nya itu 108 derajat dan 30 menit. Kalau teman-teman udah belajar perpetaan, seharusnya teman-teman sudah bisa mengkonversikan dari degree minute second menjadi degree saja. Caranya cukup mudah. Jadi, yang second-nya dulu dibagi 60, kemudian ditambahkan dengan 30 menit. Ditambahkan dengan menit. Nanti, menit yang sudah ditambahkan dengan second yang sudah dibagi 60, itu dibagi lagi 60. Kemudian ditambahkan dengan 108. maka itu menjadi satuan koordinat degree. Nah, di sini karena tidak ada second-nya, langsung aja yang minute dibagi 60. 30 dibagi 60, 0,5. Jadi, langsung diisi 108,5. Kemudian, di sini LS 7 derajat. Jadi, kalau LS itu karena ke selatan, dia negatif. Sementara kalau lintang utara, LU itu nilainya positif. Berarti ini yang Y-nya disimpan nilai minus 7. Kemudian, klik add point to list. Nah, jika sudah, lanjut ke pojok kanan bawah. Nah, di sini ada juga informasi titik koordinatnya. Teman-teman tinggal mengisi titik koordinatnya. Di sini, X-nya itu 109. Sementara menitnya 0, jadi 109 saja. Kemudian, yang ini 7 derajat 30 menit. Artinya, ini adalah 7 derajat 0,5. Kemudian, add point to list. Kalau sudah, ok. Nah, teman-teman langsung zoom WIUP-nya. Nah, maka ini overlay dari geologi regional dengan WIUP. Dan, teman-teman, untuk melihatnya sistem koordinatnya di sini. Geographic WGS84. Satuannya degree. Tapi, di sini teman-teman bisa juga melihat status degree minute second-nya. Nah, ok. Karena coupling-nya agung ini ada dua batubaranya. Maka, saya langsung tambahkan juga SHP-nya. Punya agung ya. Jadi, ini... Dua wilayah WIUP punya agung. Kelompok yang satunya. Dan ini kelompok yang satunya. Oke. Jika sudah, teman-teman, maka harus meng-save peta geologi regional ini menjadi file baru. Dengan cara export, kemudian raster image and format. Kemudian, bisa dalam bentuk JPEG. Dan... Dipastikan ini harus dicantang wordfly, wordfile.jgw, kemudian prj, dalam kurung projection file. Kemudian, tab dalam kurung map info file. Jika sudah, teman-teman, klik OK. Kemudian, simpan di folder. Misalnya, di sini saya buat test aja ya. Georeg. Jika sudah selesai, teman-teman, langsung masuk ke server. Nah... Eh, sorry. Masih di global mapper. Teman-teman, harus mendownload data elevasi. Jadi, data elevasinya caranya cukup mudah. Di sini ada klik connect to online data. Kemudian, teman-teman, bisa memilih antara Aster Global DIM atau SRTM. Keduanya, kualitasnya sama. Kerapatan datanya sekitar 30 meter. Sudah sudah, di klik connect. Nah... Jadi, si data elevasi ini akan kita download. Caranya... Ini file export. Kemudian, export dalam bentuk elevation grid format. Nah, teman-teman, pilih server grid dalam kurung ASCII format. Di sini, dikasih nama DEM. Nah... Di sini, dikasih nama DEM. dan kalau udah teman-teman bisa cek langsung di file di folder testnya ya ini ada folder di im-nya oke kemudian apalagi yang dibutuhkan yaitu teman-teman disini dibutuhkan membuat layout peta tata guna lahan geologi regional dan yang sebagainya jadi itu artinya teman-teman harus membuat batasan koordinat yang ada di luar WIUP simpelnya adalah seperti ini jadi kalau ini WIUP nya teman-teman membuat membuat kotak yang ada di luar WIUP intinya si kotak itu bisa meng-cover seluruh wilayah WIUP caranya cukup mudah jadi teman-teman langsung aja bisa ini ya file yang sama ya file export kemudian elevation grid format kemudian server grid nah disini teman-teman dibuat export bound nya kemudian draw a box nah misalnya ini kedua WIUP ini mau saya buat layoutnya maka saya membuat batasan seluas ini nah kalau udah oke dan eh eh koordinat batasnya dicatat namanya batas layout WIUP artinya ini kemudian adr soundnya kalo ini keyboard ini ini kemudian soutenya di ini teman-teman wajib save karena ini akan digunakan terus namanya batas layout view oke kalau udah di oke dan kita buat namanya batas layout oke kalau udah langsung ke server nah jadi ini tampilan dari server teman-teman bisa langsung menggunakan new 3d surface kemudian di foldernya teman-teman pilih batas layout view nah maka file-nya seperti ini jika mau 3d tapi teman-teman membuat layout ya jadi kalau layout teman-teman bisa menggunakan new contour map pakai batas layout view nah disini teman-teman langsung klik kanan saja kemudian di add base layer pertama teman-teman butuh nge-add base layer bikin peta contour dulu ya jadi di peta contour base layer nya adalah wiyub ya wiyub nya agung ini dan satu lagi ini ya nah kemudian teman-teman menambahkan layer yang lainnya ditambahkan base layer lagi kemudian di data vector khusus yang jawa tengah sudah saya upload di google classroom tapi untuk yang jawa timur sudah saya upload di minggu-minggu sebelumnya ada folder rbi jawa timur ya nah disini teman-teman memasukkan semua ya jalan oh ternyata harus satu-satu jadi jalan dulu nah disini di klik no ya dan ternyata tidak ada jalan masuk ke situ kemudian ditambahkan lagi sungai teman-teman sungai nya bisa memberi warna biru ya nah kemudian ditambahkan lagi admin jadi admin ini batas administratif desa ya nah biasanya batas admin dan menggunakan warna hijau kemudian teman-teman tambahkan lagi data land use ya nah sekarang kita edit dulu land use nya nah jadi disini labelnya keterangan ya ada kebun oke untuk land use pakai ArcGIS aja ya nah ini kita yang ini dulu aja kita tambah lagi add base layer georeg nya ya geologi regional nya ada di folder test nah kemudian 0 maka semuanya udah masuk baru teman-teman disini ini ya pertama geologi regional dulu ya jadi geologi regional teman-teman cukup data kontur sungai kemudian peta geologi nya nah jadi ini udah ya udah layout geologi regional maka teman-teman bisa mengekspor data ini klik file kemudian export dan menggunakan data emf kemudian 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 ini layout georeg ya save oke nah lanjut peta topografi nah kalau peta topografi cukup menghilangkan georeg nya aja ya nah ini wiyuk nya teman-teman bisa kasih warna merah ya wiyuk nya kasih warna merah kalau udah teman-teman export lagi file nya jangan lupa emf dan ini layout peta topografi oke kemudian kemudian nah ini sisanya nanti di argis ya kita yang ini dulu di coreldraw teman-teman bisa mengimport datanya ya nah datanya yang ini misalnya layout geologi regional nah seperti ini kemudian tab baru itu diimpor lagi data peta topografi sudah disini teman-teman bisa merename supaya nggak lupa ya biologi regional dan ini topografi oke kemudian tambahkan lagi disini buat layout geologi lokal ya geologi lokal itu sebenarnya menggambar langsung di software desain grafisnya nah pertama ini ya layout geologi regional jadi teman-teman harus membaca petanya juga sebenarnya jadi si georeg nya teman-teman buka kemudian tepatnya teman-teman tepatnya ada di mana ya nah di sekitar tengah-tengah yang merah ya nah di daerah sini ya kodenya adalah tpg nah teman-teman langsung cari disini tpg ya PG jadi namanya formasi kali gelagah dan disini ada ini ya deskripsinya nah biasanya supaya mudah langsung aja ini di crop kemudian di copy dan di paste di software udah sisanya teman-teman tinggal ngisi nama arah utara kemudian skala kemudian keterangan yang garis kontur yang garis hitam namanya apa kontur kemudian yang garis biru sungai yang dari si jauh admin kemudian yang kotak-kotak itu yuk dah segitu ya Nah kemudian yang topografi juga sama teman-teman tinggal masukin nama petanya nama pembuat petanya tahun pembuatan peta kemudian skala dan keterangan peta teman-teman harus bisa bedakan antara legenda dan keterangan peta kalau legenda itu adalah yang mewarnai peta sementara legenda itu yang mewarnai peta sementara keterangan itu adalah simbol-simbol yang ada di peta dan ini semua isinya adalah simbol-simbol yang ada di peta jadi ini semua adalah keterangan nah kemudian geologi lokal ya jadi geologi lokal itu berdasarkan data geologinya dan untuk laporan teknik eksplorasi kali ini data geologinya saya buat seragam semua jadi teman-teman bisa langsung aja mewarnai petanya satu wilayah gitu ya karena kalau teman-teman mau membuat peta geologi saya rasa belum ada basicnya untuk teknik pertambangan nah langsung aja dikasih misalnya warna kuning ya kemudian disini kalau geologi regional namanya formasi kali gelaga tapi kalau geologi lokal maka dikasih nama satuan batuan ya di sini misalnya yang mendominasi batu pasir jadi teman-teman langsung tulis disini satuan batu pasir dan jangan lupa kita ditambahkan kotak ya dikasih warna ini kemudian teman-teman tinggal mengisi nama peta arah utara skala dan lain-lain kemudian keterangannya ini ya kontur admin sungai wiub dan legendanya diisi dengan batu pasir oke kemudian teman-teman mulai membuat yang namanya ini ya peta tata guna lahan jadi kebetulan server tidak bisa mengklasifikasi data ya jadi butuh menggunakan software lain oke jadi ini di software argis teman-teman mulai eh memasukkan data jadi teman-teman harus mengkoneksikan foldernya dulu dengan folder pekerjaan teman-teman jadi kalau argis saya sarankan teman-teman menggunakan satu folder nah pertama masukkan dulu ininya ya shp wiub nya kemudian shp wiub satu lagi nah maka ini adalah shp wiub nya kemudian ditambahkan data faktornya data faktornya kalau mau buat tata guna lahan berarti pakenya land use kemudian jangan lupa admin yang admin dibuat transparan aja kemudian yang lain use nya teman-teman bisa menggunakan properties simbologi menggunakan kategori dan keterangan nah maka teman-teman bisa mengklasifikasikannya ini yang warna pink kebun kemudian yang warna hijau ini sawah irigasi kemudian yang ini tegalan nah jadi teman-teman bisa langsung tahu tata guna lahan daerah penelitian daerah penyelidikan nah kemudian di zoom seperti ini kemudian dimasukkan ke layout view teman-teman mau portrait atau landscape bebas nah misalnya disini saya mau pakai portrait kemudian di export export map nah disimpan di folder pekerjaannya ini data guna lahan save kemudian di coreldraw dimasukkan lagi misalnya ini geolocal kemudian import tata guna lahan sudah teman-teman tinggal buat kotak yang mewakili warna masing-masing ini kemudian diberi nama sesuai tata guna lahan yang ada disininya jadi di coreldraw teman-teman tinggal masukin teks nama, arah utara, skala, dan lain-lain-lain masukkan disitu sudah jadi tata guna lahan oke apalagi sebaran pengambilan sampel nah sebaran pengambilan sampel teman-teman diwajibkan untuk membuat dalam bentuk Excel ya nah jadi ini adalah data bor kelompok batu bara data mentahnya seperti ini ya jadi koordinat ini ada 1,2,3,4,5 itu mewakili kode sumur BBP1, BBP2,3, sampai BBP5 nah yang longitudenya dikopikan dimasukkan ke X yang latitudenya dikopikan dimasukkan ke Y yang elevasinya dimasukkan ke dalam elevasi kemudian IDnya yang ini ya BBP1, BBP2, sampai BBP5 kemudian disini saya mengisi top sim, bottom sim ini nanti dibahas dalam perhitungan sumber daya nah jadi data ini teman-teman save ya selesai 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 jamais ikan lagi ke ViewMapper kemudian disini ada file kemudian add data add xy data nah disini dicari data itunya ya data sumur bornya nah ini ya data sampling di add ambil yang set satu cukup x dan y saja dan disini koordinat sistemnya menggunakan geografi koordinat sistem pastikan semua koordinat sistemnya datanya sama jangan sampai salah satunya beda data koordinat sistem itu pasti loncat datanya jauh sekali lokasinya udah di oke dan oke nah ini adalah data pengambilan sampel kemudian dimunculkan labelnya labelnya dimunculkan disini jadi di sheet satunya klik kanan properties labelnya dinyalakan kemudian dipilih ID nya dan klik oke nah muncul nah untuk data pengambilan sampel teman-teman enggak enggak boleh pakai line use tapi teman-teman pakai data kontur ya jadi di data faktor di artisnya teman-teman masukkan lagi admin jalan kontur sunai add disini harus di edit dulu ya nah kalau udah teman-teman edit sampai rapi masuk lagi ke layout view kemudian di ekspor pengambilan sampel buat lagi lembar baru di corel nya kemudian dikasih nama nah selesai teman-teman tinggal masukkan nama arah utara skala kemudian keterangannya keterangan untuk kontur simbolnya apa keterangan sungai simbolnya apa keterangan liup simbolnya apa dan keterangan titik pengambilan sampel simbolnya apa biasanya di bagian bawah sini itu ada urayan ya di bawah di bawah petanya ada urayan bwp1 posisinya dimana elevasinya berapa bwp2 elevasi sorry posisi koordinatnya ada dimana dan elevasinya berapa udah nah peta persebaran singkapan itu sebenarnya tinggal kopas dari sini kemudian teman-teman memasukkan foto ya misalnya disini saya copykan semua dan bikin set baru singkapan nah jadi si singkapan ini maka teman-teman harus mengimpor gambarnya misalnya di desktop ada gambarnya misalnya gambar ini aja ya nah ini kemudian teman-teman tinggal tunjukkan saja misalnya dari bwp3 ini ini adalah gambarnya begitu juga dengan titik sampel lainnya dijajarkan disini makanya biasanya data singkapan itu biasanya penuh dengan gambar oke nah di bagian sini teman-teman sediakan space untuk mengisi data petanya jadi kayak nama dan sebagainya itu adalah data petanya udah semua ya jadi gitu ya teman-teman Oh ini yang belum ya yang belum geologi lokal dengan geologi lokal dengan penampang geologi nah caranya mudah sih caranya gini ya jadi nah ini data wiyuknya kemudian teman-teman membuat profile section dibuat garisnya itu yang memotong semua data misalnya seperti ini kemudian klik dan klik kanan nah maka ini teman-teman bisa ambil gambarnya untuk di paste di peta biologi lokalnya teman-teman nah tadi di Global Mapper itu saya tanya gini ya nyerong ke atas dan memotong seperti ini nah teman-teman diingat-ingat posisi pengambilan ininya yang saya ingat kurang lebih seperti ini sih misalnya sayatan A dan B nah disini berarti A kemudian B nah kemudian ini diisi bawah permukaannya dengan data geologi karena data geologinya seragam maka teman-teman bisa mengisinya dengan warna kuning ya oke semua layout sudah dijelaskan teman-teman selamat mengerjakan tetap di rumah jangan stress jaga kebugaran dengan olahraga jaga kesehatan dengan makan makanan asupan yang bergizi semangat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati